Salam Media Sriwijaya Oknum anggota DEP Kota Palembang dari fraksi Grindra Kota Palembang, M. Syukri Zen Bin Muhammad Zen Priya 66 tahun, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan dan resmi ditahan oleh penyidik reskrim Polrestabes Palembang pada Kamis 25 Agustus 2022 di Mei Hari. Tersangka M. Syukri Zen Oknum anggota DPRD Kota Palembang dari fraksi Grindra ini, sempat diperiksa oleh penyidik Polsek Ilir Barat 1 Palembang, yang kemudian dilimpahkan ke Satreskrim Polrestabes Palembang atas laporan pelapor JP Perempuan 31 Tahun Warga Demang Lebar Daun Palembang dengan nomor LPB garis miring 536 garis miring 7 garis miring 2022 garis miring SEK IB 1 garis miring Restabes pelgaris miring Polda Sungsel Hal tertanggal tanggal 5 Agustus 2022 oleh penyidik Satreskrim Polrestabes Palembang setelah menetapkan oknum anggota DPRD Kota Palembang sebagai tersangka petugas langsung menjemput tersangka di rumahnya. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Mohamad Najib dalam siaran persnya pada Kamis 25 Agustus 2022 menuturkan jika oknum anggota Dewan sudah dilakukan penahanan dari semalam berdasarkan bukti dan ahli terkait peristiwa penganiayaan tersebut setidaknya sudah ada 5 saksi yang melihat langsung kejadian. Hal senada juga diungkapkan Kasatreskrim Polrestabes Palembang Kompol Triwah Yudi saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat 26 Agustus 2022. Sudah untuk pelaku kita sudah melakukan penahanan baik dirinya maupun secara administrasi ujarnya kepada wartawan. Terlebih laporan yang dibuat oleh pelaku beberapa waktu lalu sebelum dilakukan penahanan, sudah dibawa ke Polrestabes Palembang. Kita hanya melakukan sesuai SOP untuk pelaku yang buat laporan. Terkait laporan 170 pelaku yang melapor di Polsek Ilir Barat 1 Palembang juga sudah kita tarik dan masih dalam penyelidikan, katanya. Ia juga mengungkapkan, bila berkas tersebut sudah lengkap atau P21 maka akan dilakukan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Palembang. Untuk nomor plat kendaraan yang diduga tidak sesuai, pihak penyidik Reskrim Polrestabes Palembang membenarkan jika ada spek pada kendaraan yang tidak sesuai aturan, akan tetapi nomor pada kendaraan itu benar. Tapi saat diperiksa plat kendaraan yang sempat viral tidak digunakan lagi. Atas perbuatannya tersangka oknum anggota DEP, Kota Palembang dari fraksi Gerindra ini dijerat dengan pasal 351 KUH pidana dengan ancaman penjara paling lama lima tahun. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, 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 j Koronologis kejadian gimana Pak? Saya bisa jawab itu. Ada yang disampaikan Pak? Ada yang disampaikan? Ada yang disampaikan Pak pada korban? Saya ada pimpinan kan nih. Jadi cukup dengan pimpinan. Pimpinan saya Al-Fawuk. Sekretarisnya Taufik. Itu aja. Belum sudah ada pertemuan dengan korban Pak? Sudah. Ngobrol ini tentang apa Pak? Tentang. Perjalanannya sebenarnya gimana Pak? Insya Allah. Terima kasih. Jadi tentunya kita menindaklanjuti daripada laporan polisi yang dilakukan diperkenalkan oleh pelapor pada tanggal 5. Ada kejadian penganiayaan yang terjadi pada tanggal 5 Agustus 2022 yaitu di SPBU Demang, Palembang. Nah setelah kejadian itu kemudian memang ada muncul di media sosial viral adanya kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang perempuan di mana disitu ada antrian untuk mengisi daripada BPM. Dari hasil penyelidikan dan penyelidikan kami dan juga tentunya berdasarkan keterangan dari beberapa saksi kemudian ada dari ahli yaitu dari hasil visum yang terpertum Nah kemudian juga bukti petunjuk adanya persesuaian antara video yang ada di hasil daripada CCTV yang ada di SPBU kemudian juga video-video yang lain yang diambil oleh seorang yang melihat kejadian tersebut kita singkronkan dengan keterangan daripada saksi inilah menjadi bukti petunjuk sehingga kita melakukan upaya paksa kita telah melakukan penangkapan terhadap seseorang dan misal MZ untuk kita lakukan langkah atau tindak lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku Sudah ditetapkan apa? Sudah, untuk tersangka tadi malam kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangka Nah kemudian saat ini sudah dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka Berarti motif itu benar bang ya? Masalah antrian bang ya? Ya, jadi kalau kita lihat di hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun terhadap tersangka memang betul pada saat perjadian itu ada antrian mobil yang akan mengisi daripada BBM Nah kemudian orang yang patut tidak terlaku pelaku ini dia akan menyalip daripada antrian kendaraan tersebut Nah kemudian terjadilah disitu saling tegur kemudian pelaku juga menyampaikan kata-kata yang tidak ekis kemudian ada ketersinggungan disitu kemudian sampai korban keluar dari kendaraan kemudian terjadilah pemukulan penganiayaan yang mengakibatkan ada beberapa luka yang itu diantaranya di kepala kemudian di bibir, tangan serta jari daripada korban Bang, hasil penyelidikan itu pasal yang akan kita terapkan? Nah, jadi kita sudah masuk ke penyelidikan pasal yang kita terapkan 351 5 tahun Bang, untuk kendaraan yang digunakan tersangka bang, bakal ada pemeriksaan gak bang? terkait nopol yang bintang-bintang jadi untuk nopol itu memang ada spek yang dari foto ya, spek yang tidak sesuai dengan aturan nomernya jelas benar diperuntukkan untuk kendaraan tersebut tapi spek daripada nomor, plat nomor itu itulah yang melanggar aturan namun demikian kami sudah melakukan tindak lanjut karena itu kan foto nah perlu kita lakukan tindak lanjut sampai sekarang tadi dari anggota di lapangan sudah melihat kendaraan tersebut ternyata sudah tidak menggunakan plat nomor tersebut sudah kembali menggunakan plat nomor yang sesuai dengan aturan sampai jumpa di lapangan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati